Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai atau FEBUNR menggelar Yudisium ke-40 Prodi Manajemen yang diikuti sebanyak 305 lulusan bertempat di Hotel Prama Sanur Denpasar, Sabtu 24 September 2022. Dekan FEBUNR Dr. Putugede Denny Herlambang menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran tim internalnya, 90% atau sekitar 180 orang Yudisiawan-Yudisiawati telah terserap dunia kerja dan industri, sedangkan sisanya diakini bakal menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Berbekal ilmu kewirausahaan yang diberikan selama mengejam pendidikan di FEBUNR, Denny Herlambang optimis lulusannya yang belum terserap akan menemukan pekerjaan atau berbisnis paling lambat 4 bulan setelah wisuda. Denny berharap Sarjana Manajemen Jebolan Kampus Perjuangan mampu menjadi sarjana yang sejana dengan memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan bangsa sesuai dengan tema Yudisium kali ini. Ini kita melepas 305 mahasiswa, 305 mahasiswa ini sekitar 10% lah untuk yang tidak terserap, artinya 10% itu yang tidak bekerja. Sisanya adalah terserap ke dalam pegawai negeri dan segala macam untuk yang sisanya. Nah ini 305 mahasiswa ini dari berbagai macam instansi, ada TNI, ada Pembangunan Negeri, ISN, Pembangunan Kontra, dan 10% itu yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Jadi bisa dibilang semua, hampir semua wisuda, 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 wisuda kita ini terserap ke dunia kerja. Rektor UNR Dr. Niputu Tirka Widanti berpendapat, tidak sulit bagi sarjana manajemen membuka lapangan pekerjaan. Sebab lulusannya memang dirancang menjadi calon-calon manajer dalam bidang bisnis dan sumber daya manusia. Kepada pimpinan FEB, Rektor mengingatkan agar terus berinovasi menghadapi tantangan ke depan, apalagi usia 40 tahun sudah sangat matang. Menurutnya, tidak gampang mengelola lembaga hingga berusia 40 tahun. Tirka melanjutkan, FEB UNR merupakan salah satu fakultas favorit di UNR. Keberadaannya mampu mendongkrak eksistensi UNR secara umum. Sehingga inovasi tidak boleh berhenti. Saya selaku Rektor Universitas Surah Rai, sangat gembira, sangat bahagia. Dengan dilepasnya hari ini 305 mahasiswa sarjana manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini merupakan Yudisium yang ke-40. Kita tahu ya, umur 40 itu life begins at 40. Dan hari ini juga kita akan merayakan ya, artinya ada tiga tambahan doktor baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu ini akan menambah sumber daya manusia yang bagus dan yang tangguh ke depannya. Bagian besar memang sudah bekerja, namun yang tidak bekerja di instansi, mereka memiliki usaha. Mereka sebagai entrepreneur, karena sejatinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan sebetulnya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan, bukan melamar pekerjaan seperti itu. Tiga lulusan terbaik Yudisium ke-40 ini yakni Nigusti Ayu Kade Rati Pratiwi IPK 3,97. Posisi kedua ditempati Igusti Ketut Amarteyasa IPK 3,95. Serta di posisi ketiga Liputu Mirna Sari IPK 3,93.